Itu bumi yang kita tempat ini dengan segala isinya diberikan manusia untuk memuasai bumi. Sekali lagi, manusia diberi puasa. Di sini, manusia ada cipta kalah segambar dan sumpah dengan alam. Manusia diberi puasa dari alam. Manusia diberi kebebasan untuk pemilik. Manusia membutuhkan wajiban bertanggung jawab atas yang telah dituliskan dari keputusan yang dibuat. Jadi ada konsekuensi dari sebuah kuasa yang kamu terima. Untuk kamu bisa menguasai diri kamu, kamu harus melatih diri kamu. Langgap sampai ke sini. Semakin besar kuasa yang diberikan, semakin besar tanggung jawab yang kamu terima. Enggak henti, saya maunya duitnya aja yang banyak, tanggung jawabnya sedikit. Ada, kayaknya ke laut aja kali. Masanya Garo nih, kita ingin dapat uang banyak, kita ingin semuanya itu, tapi kita tidak mau bertanggung jawab. Sini-sini duitnya. Terus kerjaannya gimana? Situ, situ kerjaannya. Kata orang yang kasih kerjaan. Lu ini mau duitnya doang ya, tapi kerjaannya gak mau ya. Mendingan mau kasih orang aja kali. Ini fakta lah tangga. Dan kita gak mau laus satu ke mata. Itu realita. Lanjut. Ya? Dan juga. Dan selain manusia yang diciptakan, memberi nafas. Jadi ada ala menciptakan manusia segitu gambarnya. Udah ya, ini ngerti ya. Gambarnya, ketika ini Tuhan menurut manusia, manusia diberkati dan diberi kuasa. Kalian ngerti ini ya, gambar diberi kuasa lanjut. Manusia diberi tempat tinggal. Selanjutnya, tempat tinggal. Lanjutkan. Tadi sudah dipilih. Nah, kalau di bawah bilang. Alah ciptakan manusia sempurna. Diberi kuasa. Diberi tempat tinggal. Diberi fasilitas. Diberi kekayaan. Diberi semuanya. Tapi satu hal. Dia juga diberi pilihan. Ya? Diberi pilihan. Jangan makan dua pengetahuan baik dan pinter. Hah? Pengetahuan baik dan pinter. Ayo. Yang apa? Baik dan satu doang. Nah, dua doang. Kalau baik dan jahat. Sehingga setelah dia makan, dia tahu dirinya telanjang. Bukankah selama ini dia telanjang? Lu kan begitu? Maaf nih, kita agak dewasa sedikit. Maksud saya, Bukankah Allah ciptakan pertama? Bahwa itu di mereka telanjang? Terus sekarang akan pengetahuan baik dan jahat? Kok mereka sadar? Baru sadar. Eh, gue kok telanjang ya? Kenapa? Karena kita jatuh dalam dosa belakang ketetapan Allah. Atau dosa adalah segala-galanya. Tidak sesuai dengan rancangan. Tadi ada lagunya. Kita pingin di dalam rancangan Allah. Eh, come on. Yakin dengan lagu kamu nyanyikan? Nah, yakin. Yakin. Hah? Kenapa harus yakin dengan rancangan Allah? Karena pada dasarnya Allah itu sudah tetapkan dari rancangan yang sudah ditetapkan. Karena dosa, rancangan yang baik itu karena dosa gagal. Tapi Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya. Pada dasarnya, Allah itu sudah ditetapkan dari rancangan yang sudah ditetapkan. Selama banyak hidup kita bahagia sebagai musuh Allah. Ingat loh, kalau dia sudah makan pengetahuan baik dan jahat, ada lagi satu pohon apa namanya? Pohon apa? Kata Tuhan nih. Wemir maik-mahik. Semuanya manusia itu seperti salah satu dari kita tahu tentang baik dan jahat, maka jahat-jahat sampai yang menggunakan tangannya mengambil buah pohon kehidupan dan dimakasihnya ia hidup selama lamanya. Berarti tidak mati. Tapi tidak mati jadi musuh. Musuh Allah. Senang buah hidup selama lamanya. Senang buah hidup selama lamanya. Gekal kayak Allah. Semun. Hidup selama lamanya jadi musuh Allah suka kamu. Tidak beda dengan kindusirnya kamu. Kalau dimakan buah ini. Mati dalam dosa kamu selamanya jadi musuh Allah. Tidak. 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 Apa tidak rancang kamu? Turun tak? Tidak. Tidak. Tidak manusia menerima masalah. Firman itu bersusah payah. Bila-bila ini hukuman yang diterima wanita dan pilihan. Turun lagi. Tidak. Tidak aneh-aneh. Tidak. Kalau sekarang ini. Udah enak. Udah nyaman. Cari yang aneh-aneh. Akhirnya kata Tuhan. Udah mau usir aja lah. Untung gak bapak Tawi. Duh. Gue udah didik-didik. Gue udah sekolahin. Gue kakak. Tuh. Biasa bapak Tawi itu. Agak menyimpang. Lanjut. Alam melakukan pengorban kegiatan. Gak ambil kulitnya. Untuk menutupi. Kita. Pemkorban. Ya. Lanjut. Alam tetap menjaga komunikasi dengan manusia. Ya. Biarpun manusia. Alam melangkah kakinya. Tapi gak denger. Tapi ada komunikasi. Nunjuk. Si ular Tuhan. Si. Ini. Si. Jadi. Nyimpa gak dengan komit kita. Dengan diri kita. Mewajibkan diri kita. Tunjuk. Nah di awal kan nanti kan tunjuk tuh. Komitmen. Tuh. Komitmen. Tuh. Bertanggung. Tuh. Tunjuk orang lain. Padahal harus di. Kita. Lanjut gak. Bahwa. Alam menyeri matanya tunggal. Yesus mati di atas kayu salib. Semata-mata. Kita itu sudah menerima murka Allah. Dan harus. Untuk bisa manusia kembali berhubungan dengan Allah tadi. Itu harus manusia. Yang harus. Mempertanggungjawabkan. Padahal manusia tidak ada yang bisa bertanggungjawab. Tidak ada yang bisa bertanggungjawab dengan murka Allah. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menerima atau membawa murka Allah yang sudah alat tetapkan. Untuk di hukum manusia. Tidak ada yang bisa. Maka Allah punya rencananya. Mengirim anaknya yang tunggal. Untuk menjadi manusia. Anaknya dikirim untuk ke bumi. Menjadi seperti manusia. Yaitu Yesus. Jadi manusia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Memikul dosa. Mati di atas kayu salib. Komit. Manusia komit. Manusia bertanggungjawab di hadapan Allah. Maka hubungan ter-ja-ja-ja. Terhubung. Lanjut. Allah mempertahankan perjadian. Nah ini kami dipanggilah. Allah mempertahankan perjadian yang untuk diketahui. Mengerti. Pahami-pahami. Ada yang dapat kita berbagi. Pemulang. Belagi. Terhati. Marius. Dan apa yang Allah inginkan dalam firman Allah dan bantuan. Rokudus bersama-sama. Mengenal Allah. Jadi kita komit. Kita bertanggungjawab. Dengan bantuan namanya. Rokudus. Penolong kita. Untuk mengenalkan Allah. Lati sampai di sini. Jadi komit. Dari diri kita sendiri. Bertanggungjawab dengan diri kita sendiri. Untuk kembali mengenal kepada Allah. Karena Yesus sudah menggantikan. Kita dari murka Allah. Lanjut. Berapa? Contoh manusia. Kok murka itu kecepatan muka. Kurang N. Yang itu. Ketiknya terlalu cepat. Ya. Tuhan Yesus Kristus. Musa. Nah. Siapa yang mengenal pribadi Musa? Ini contoh Musa. Musa sama gak sama kita kan? Sama gak? Apakah Musa lain? Siapa yang bilang Musa lain dengan kita? Siapa yang bilang Musa sama dengan kita? Ada gak ngacu? Oke. Teruskan. Musa sama seperti dengan kita. Tahu gak Musa itu? Berjuang. Kelowat ya? Gambarnya ya? Nah. Membelah. Nah ini kan dibilang. Musa itu sudah terlatih terbiasa dengan serata diperang. Dia alih hukum. Mau bukti. Kejadian. Keluaran. Bilangan. Ulangan. Imamat. Terus. Kejadian. Bilangan. Ulangan. Bilangan. Kejadian. Keluaran. Bilangan. Bilangan. Imamat ya. Lima. Lima itu ditulis oleh Musa loh. Ada yang bikin. Bikin buku kris? Bikin buku gak kris? Enggak. Sama bersama kris. Musa. Bikin lima kitab. Betapa dia hebatnya. Betapa dia bintangnya. Betapa dia berkomunikasi dengan Allah. Dia setia. Ingat? Waktu dia pilih. Ada api terbakar. Pohon terbakar. Dia lihat. Aneh ini. Kenapa dia lihat aneh? Karena memang dia sudah terbiasa dan terlaki melihat yang aneh-aneh. Dia lihat. Aneh ini. Terus. Dia menyimpang. Waktu dia mau menyimpang balik. Mau menyimpang itu dia merasa. Ah bosan lah. Sudah biarin aja gitu. Maksudnya Musa begitu. Tapi dia bilang. Hei Musa. Wih. Suara. Tempat ini kudus. Lepaskan kasutku. Saat itu Musa dipilih oleh Allah. Karena dia sudah dipersiapkan ala melatih ngatur domba. Biasa ngatir banyak orang dilatih mengajar domba. Jadi jangan kecewa kalau suatu saat kamu sudah pada posisi tinggi kamu turun. Musa ini gak kecewa. Dia sudah mengatur taktis strategi perang di orang fitur, di orang hebat, orang percayaan raja. Turun. Jadi tukang aneh sapi. Eh aneh sapi. Aneh domba. Jangan sakit hati. Allah sedang memproses dan memiliki kalian. Ya. Lagi kak. Bisa berkata musa dalam perjalanan kekudusan. Perjalanan kekudusan. Perjalanan kekudusan. Musa dipanggil. Musa dipanggil. Musa proses iman dan ketaatan. Ingat. Penggabungan iman dan ketaatan. Itu adalah kekudusan. Ingat. Kombinasi. Kombinasi. Tahu arti kombinasi? Ada yang gak ngerti kombinasi? Ada yang gak ngerti kombinasi? Kombinasi gabungan antara iman dan ketaatan. Itu namanya kekudusan. Kalau kamu tidak hidup dalam kekudusan. Sorry. Kamu gak boleh masuk surga. Kok ekstrim kan? Karena alam maha kudus. Kata keciknya itu. Mana ada alam maha kudus. Ketemu tidak maha kudus dengan kamu. Nangis-nangis. Nangis-nangis kamu juga gak diterima. Orang kamu gak kudus kok. Tapi pertanyaannya bisa gak kamu kudus? Bisa. Itu diberi hak iman dan ketaatan. Di ketaatan itu ada namanya setia. Di setia itu ada namanya apa? Ketemu tidak maha kudus dengan kamu.